Demam berdarah dengo atau DBD di Kota Langsa terus mengalami peningkatan. Hingga Juli ini, Dinas Kesehatan mencatat sedikit dan sudah ada 91 kasus DBD di Kota Langsa. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Langsa, Beti Muharni, menyebutkan hingga Juli 2024 ini, Dinas Kesehatan Kota Langsa mencatat sedikit dan ada 91 kasus dengan 2 kematian. Ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang terdapat 43 kasus DBD sepanjang tahun 2023. Untuk kasus DBD memang terjadi peningkatan. Dari bulan Januari sampai dengan Juli kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu kita 45 kasus di tahun 2023. Dan tahun ini sampai dengan bulan Juli sudah terjadi 91 kasus. Dan ada 2 kematian. Dinas Kesehatan bersama tim dari Puskesmas terus menggalakkan dan melakukan pengasapan atau fogging ke daerah yang ditemukan kasus DBD Serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Dan mendatangi rumah warga untuk melakukan pemeriksaan bak mandi setelah tempat penampungan air lainnya Sementara itu, Dr. Rizky Chut Takashima, Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Chut Mutialangsa Menyebutkan sampai saat ini ada tujuh kasus pasien DBD yang sedang dalam perawatan Dan sebagian besar adalah anak-anak berusia 2 hingga 10 tahun Dr. Rizky mengajak masyarakat Kota Langsa untuk mencegah DBD dengan menerapkan perlakuan 4M Yaitu menguras, mengubur, menutup, memantau tempat yang potensial sebagai tempat nyamuk berkembang biak Begiatan ini harus rutin dilakukan, mengingat saat ini cuaca sedang tidak menentu Kenaikan tidak jauh sih, sekitar 5% Tapi ini kan masih, bulan ini kan masih pertengahan nih Kelonjakan tidak terlalu signifikan Usia rentang usia 2 sampai 10 tahun Itu yang paling tinggi ya kemarin gunungan untuk kasus DBD-nya Dari Langsa, saya Lino Vita melaporkan untuk puja DBD-Aceh Selamat menikmati